Selamat sejahtera, saya ucapkan kepada ibu bapak, saudara-saudari sekalian yang dikasihi dalam Kristus Yesus, Tuhan ala kita. Pada malam hari ini kita mengucapkan syukur kepada Tuhan, karena kita boleh kembali bersama-sama untuk bersekutu beribadah di dalam Tuhan. Mari sebelum kita lanjutkan ibadah kita, kita kembali satukan hati, kita berdoa di dalam hati sejenak. Mari kita berdoa. Amin. Di dalam nama Tuhan Yesus kita akan sama-sama lanjutkan ibadah kita pada malam hari ini. Ya bersyukur kepada Tuhan, malam hari yang cerah ini kita boleh bersama-sama untuk kita akan mendengarkan sedikit renungan firman Tuhan. Namun sebelumnya kita akan menaikkan puji-pujian terlebih dahulu untuk memuliakan nama Tuhan. Kita naikkan kidung rohani nomor 36, suara pengharapan. Banyak gelu dan kesan. Terima kasih telah menonton. Hai dengarlah suara ini, yang lembut serta berdua. Hai kasihnya membagimu, diimu kabar gembira. Suara harpa, suara harpa, lu dengar suara tua, roya susah, beroleh setiap. Kita ulangi lagi pujian ini dari baris yang pertama. Hidup dalam kesibukan, banyak keluh dan kesal. Hai dengarlah suara ini, yang lembut serta berdua. Hai kasihnya membagimu, berimu kabar gembira. Suara harpa, suara harpa, ku dengar suara Tuhan. Yang kedua. Segala kemiwahan dunia, hanyalah tipu jerat. Kau akan dipuaskan. Suara harpa, ku dengar suara Tuhan. Hidup dalam kesibukan, tentu ini adalah satu hal yang kita rasakan, kita lakukan. Walaupun mungkin dalam kondisi saat ini, mungkin kesibukan kita akan sedikit berbeda dengan kondisi-kondisi sebelumnya. Tetapi kita tetap percaya bahwa ketika kita menjalani kehidupan ini, ya begitu banyak hal-hal yang bisa menghalangi kita untuk bisa datang kepada Tuhan. Tetapi pada malam hari ini, mari kita akan sama-sama melihat, kita akan sama-sama merenungkan, apakah halangan itu sedemikian besarnya sehingga itu membuat kita sulit untuk mendekat kepada Tuhan. Terutama di masa-masa saat ini, di mana tingkat tekanan begitu besar, tentu kita harus semakin dekat dengan Tuhan supaya kita bisa mendapatkan kekuatan dan penyertaan daripadanya. Mari kita akan sama-sama berdoa, doa akan saya pimpin, mari kita berdoa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Terima kasih ya Tuhan atas kebaikan-Mu sehingga pada malam hari ini ya Tuhan. Engkau boleh menuntun kami, Engkau boleh memimpin kami ya Tuhan. Tuhan Yesus kami tahu, dibalik segala kesibukan yang kami lakukan ya Tuhan, tentu ada hal-hal yang tetap kami harus perhatikan. Kami tahu ya Tuhan, ketika kami ingin mendekat kepada Engkau ya Tuhan, akan banyak tantangan, akan banyak halangan yang muncul. Tetapi pada malam hari ini Tuhan Yesus, biarkan kami bersama-sama belajar bagaimana halangan-halangan yang ada, bagaimana kami bisa melewatinya, dan bagaimana di balik halangan itu ada berkat yang teramat luar biasa yang boleh kami semua rasakan. Tuhan Yesus dalam kondisi yang begitu berat saat ini ya Tuhan, karena pandemi yang terjadi kepada setiap orang di semua bagian dunia ini ya Tuhan Yesus. Kami tahu kami membutuhkan Engkau ya Tuhan Yesus. Dan pada malam hari ini biarkan kiranya kami boleh bersama-sama mencari Engkau, mendapatkan Engkau, melalui kita bisa melewati setiap halangan yang ada. Dan biarkan kiranya kami boleh bersama-sama pada malam hari ini belajar akan firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, Kau berkati kami semua ya Tuhan, hambamu yang membawakan firman-Mu ini, dan juga saudara-saudari seiman kami, mereka yang ada di rumah, mereka yang ada dimanapun ya Tuhan, yang boleh bersama-sama untuk mendengarkan ibadah ini ya Tuhan Yesus. Engkau bukakan mata kami semua ya Tuhan untuk membaca firman-Mu. Engkau bukakan telinga kami semua ya Tuhan untuk boleh mendengarkan firman-Mu. Dan engkau bukakan hati kami ya Tuhan, soal firman-Mu bisa ditaburkan di dalam hati kami dan berbuah ya Tuhan. Bertumbuh dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan ibadah kami ini ke dalam tangan-Mu saja. Haleluya. Amin. Pada malam hari ini bersyukur kepada Tuhan ya kita boleh bersama-sama kembali berkumpul ya di dalam satu ibadah ya walaupun mungkin ya tadi sudah dikatakan oleh pemimpin pujian ya kita masing-masing di tempatnya ya beribadah ya tetapi kita percaya ya itu tidak akan menghalangi bagaimana kuasa Tuhan boleh menjamah kita dalam kehidupan kita. Kita percaya tangan Tuhan itu tidak kurang panjang untuk menolong kita dalam setiap perkara kesulitan dan telinga Tuhan itu tidak kurang tajam untuk mendengarkan setiap doa dan permohonan kita. Dan pada malam hari ini kita akan bersama-sama mendengarkan sedikit renungan firman Tuhan untuk boleh sama-sama saling belajar, untuk boleh sama-sama saling mengerti akan firmannya dan tentunya kita bisa mengaplikasikannya dalam kehidupan kita. Pada malam hari ini saya akan bawakan satu buah renungan firman Tuhan dengan sebuah tema yaitu mengalahkan halangan mengikut Yesus. Apa itu halangan? Nah ini mungkin yang pertama kita akan sama-sama lihat ya di dalam nama Tuhan Yesus berbagi firman Tuhan. Halangan adalah hambatan. Halangan adalah sesuatu yang menjadikan suatu pekerjaan itu tidak terlaksana atau terhenti. Itu adalah definisi daripada halangan. Ketika ada sesuatu yang mengganggu terjadinya suatu pekerjaan atau suatu hal yang akan dikerjakan oleh seseorang itu disebut sebagai halangan. Dan ini akan selalu terjadi dalam kehidupan kita. Ketika misalnya sejak kita membukakan mata saja kita tahu ada halangan. Ketika kita buka mata halangannya adalah apakah kita akan maju atau mundur. Maksudnya maju apa? Melakukan aktivitas kita berikutnya. Kita segera bangkit, mandi, makan dan lain-lain. Atau kita bisa mundur ketika kita buka mata lalu kita tutup kembali mata kita. Dan ini bisa menjadi halangan karena halangan untuk melakukan yang berikutnya. Saya juga membaca, saya mencari bahwa ada yang namanya halangan untuk menjadi sukses. Apa saja halangan untuk menjadi sukses? Ini dituliskan di dalam salah satu situs berita. Dikatakan halangan untuk menjadi sukses adalah egois, gengsi, mudah menyerah, berpikiran negatif, takut, terlalu nyaman. Atau nato, no action, talk only. Ini adalah halangan untuk kesuksesan. Wah kalau kita lihat, wah ternyata berat juga ya halangan untuk menjadi sukses. Kalau kita hanya memperhatikan kata halangannya dan fokus kita hanya kepada halangannya. Tapi kita tidak melihat sebenarnya. Itu adalah halangan untuk menjadi sukses. Artinya kalau halangan itu bisa kita lewati. Yang berikutnya adalah kesuksesan. Kalau kita hanya fokus kepada halangannya saja, kita konsentrasi kepada halangannya saja, maka kita tidak akan pernah melihat bahwa setelah halangan itu ada kesuksesan. Begitu juga saat ini. Kalau kita bicara tadi judulnya, mengalahkan halangan, mengikut Yesus. Lalu kita hanya fokus kepada halangannya saja, maka kita akan lupa bahwa setelah halangan itu terlewati, itu ada berkat yang luar biasa yang kita bisa sama-sama rasakan. Tetapi bagaimana kita bisa melewati halangan itu adalah dengan kita sama-sama merenungkan dulu. Seberapa berhargakah yang ada di balik halangan itu, sehingga kita berani mengambil langkah untuk mengalahkan halangan itu. Kadang-kadang ini yang mungkin menjadi satu hal yang luput. Kalau kita tahu yang ada di balik halangan itu sangat-sangat berharga, saya yakin dan percaya semua akan berjuang untuk mengalahkan, melewati halangan yang ada. Tidak akan takut, tidak akan kalah terhadap halangan itu. Kalau memang tahu ada hal yang begitu berharga. Masalahnya adalah bagaimana apakah kita tahu hal itu. Mari kita akan lihat satu buah ayat firman Tuhan. Yang berkisah tentang hal ini. Bahwa ada halangan, tetapi kalau halangan itu bisa dilewati ada suatu hal yang berharga di belakangnya. Mari kita lihat di dalam kisah Rasul pasal yang ke-8. Kisah para Rasul pasal yang ke-8 ayat yang ke-36. Kisah Rasul pasal 8 ayat 36, begini kata firman Tuhan. Mereka melanjutkan perjalanan mereka dan tiba di suatu tempat yang ada air, lalu kata sida-sida itu. Lihat di situ ada air. Apakah halangannya jika aku dibaptis? Ini adalah sebuah pertanyaan yang muncul, sebuah percakapan yang terjadi antara dua orang. Yang pertama adalah seorang sida-sida. Sida-sida Ethiopia. Nanti kita akan bahas. Dan yang kedua adalah Filipus. Kita akan bahas juga nanti. Tetapi yang menarik adalah pertanyaan daripada sida-sida ini. Ketika melihat ada air, lalu dia bertanya. Apa halangannya jika aku dibaptis? Pertanyaan ini memunculkan dua hal. Bisa memunculkan dua hal. Pertanyaan dari sida-sida ini. Yang pertama, memang tidak ada halangan. Artinya sida-sida ini bertanya kepada Filipus. Apa halangannya sih? Tidak ada halangan sebenarnya. Atau yang kedua, ada halangan. Tetapi sida-sida ini melihat sesuatu di balik halangan itu demikian berharga. Sehingga layak untuk dikalahkan. Sehingga halangan itu mau dia lewati. Halangan itu mau dia kalahkan. Apa halangannya? Untuk jika aku dibaptis. Di balik halangan itu ada di perkataan dibaptis. Seberapa jauh dia melihat bahwa baptisan itu sedemikian berharganya. Sehingga akhirnya dia bisa melewati halangan itu. Dan apa jawab daripada Filipus? Kita lihat kisah Rasul 8 E37. Sahut Filipus. Jika Tuhan percaya dengan segenap hati, boleh. Jawabnya, ini jawab dari sida-sida itu. Aku percaya bahwa Yesus Kristus adalah anak Allah. Filipus menguntungkan satu hal. Dan akhirnya sida-sida itu katakan. Aku percaya bahwa Yesus Kristus adalah anak Allah. Inilah yang berharga di balik halangan yang muncul. Karena kita boleh sama-sama tahu ketika kita dibaptis. Artinya kita sedang menyerahkan diri kita kepada Tuhan. Status kita yang tadinya bukan anak Allah menjadi anak Allah. Melihat bahwa ini adalah satu hal yang berharga. Yesus itu, jalan keselamatan Yesus itu adalah anak Allah. Sida-sida itu melihat berharga, sedemikian berharganya kalau dia bisa dibaptis. Nah, kenapa sida-sida itu bisa melihat ini dan akhirnya tidak menjadi halangan untuk dibaptis. Kita boleh tarik ke atas sedikit. Bagaimana ketika sida-sida itu sebenarnya sedang membaca kitab Yesaya. Kemudian disitu pula Filipus datang. Ada satu hal bagaimana pengaturan Tuhan itu demikian luar biasa. Sehingga nasa kitab yang sedang dibaca itu benar-benar bisa diarahkan, bisa dijelaskan untuk Filipus itu memberitahu tentang Tuhan Yesus. Mari kita sama-sama lihat kisah Rasul Pasal 8 ayat 32. Kisah Rasul Pasal 8 ayat 32. Ini sebelum pertanyaan ini muncul. Mari kita lihat kisah Rasul Pasal 8 ayat 32. Nas yang dibacanya itu berbunyi seperti berikut. Seperti seekor domba, ia dibawa ke pembantaian. Dan seperti anak domba yang kelu di depan orang yang menggunting bulunya, demikianlah ia tidak membuka mulutnya. Ayat 33. Dalam kehinaannya berlangsunglah hukumannya. Siapakah yang akan menceritakan asal usulnya? Sebab nyawanya diambil dari bumi. Berkisah tentang apa sih? Kalau kita coba renungkan, ini adalah berkisah sebuah pengorbanan yang begitu luar biasa. Pengorbanan yang sejati. Kenapa demikian? Dikatakan disini. Seperti seekor domba ia dibawa ke pembantaian. Saya sering mendapatkan cerita ya. Belum saya lihat secara langsung sih ya. Tetapi, kalau sedang dalam ada penyembelihan hewan gitu ya. Kadang-kadang suka diceritakan bahwa hewan itu bisa meneteskan air mata. Saya tidak tahu ya apakah karena sedih, apakah karena melihat nasib yang di depannya. Tetapi ada reaksi. Bahkan kalau pernah lihat ya di video-video yang beredar. Kadang-kadang ada yang berontak hewan-hewan itu ya. Karena tahu mungkin ya. Wah, akan berakhir di pembantaian. Akan masuk ke dalam satu akhir kehidupannya. Sehingga berontak. Tetapi disini dikisahkan. Seekor domba dibawa ke pembantaian. Seperti anak domba yang keluh di depan orang yang mengunting bulunya. Demikianlah ia tidak membuka mulutnya. Apakah Tuhan Yesus tidak tahu? Bahwa dia harus berkorban. Mati di kayu salib. Dengan begitu penderitaan yang begitu luar biasa. Tahu. Karena kalau kita baca dalam ayat firman Tuhan dikatakan. Yesus memberi tahu tentang kematiannya. Penderitaan yang akan dirasakannya. Tahu. Tetapi dia tetap jalani itu. Dia tetap ikuti itu. Kenapa? Karena ini memang pengorbanan yang dibutuhkan untuk menyelamatkan umat manusia. Ini adalah satu hal yang berat sekali sebenarnya untuk dilakukan oleh seseorang. Pengorbanan yang sejati. Tetapi karena Tuhan Yesus adalah Allah. Dia tahu. Untuk menyelamatkan umat manusia harus ada pengorbanan. Dia jalankan. Dan sedemikian berharganya ini. Sehingga ketika akhirnya sida-sida itu membaca nasa kitab ini. Nas kitab ini. Filipus menjelaskan itu. Bagaimana ada pengorbanan sejati yang tertera dalam kitab Yesaya ini. Dan ini dilanjutkan lagi. Kita lihat. Ayat 34. Kata sida-sida, maka kata sida-sida itu kepada Filipus. Aku bertanya kepadamu tentang siapakah Nabi berkata demikian. Bertanya ya sida-sida itu. Tentang dirinya sendiri atau tentang orang lain. Ayat 35. Maka mulailah Filipus berbicara dan bertolak dari nas itu. Ia memberitakan injil Yesus kepadanya. Filipus memberitahukan bahwa ini adalah Tuhan Yesus yang dimaksudkan. Yang dituliskan dalam kitab Nabi Yesaya ini. Filipus memberitakan injil Yesus kepadanya. Injil itu adalah kabar baik, kabar gembira yang dibawa oleh Tuhan Yesus. Apa itu? Dia mati di atas koy salib. Untung apa? Menyelamatkan setiap orang yang mau percaya kepadanya. Ini kan sebuah kabar gembira. Kenapa kabar gembira? Karena kalau kita lihat di dalam Yesaya pasal 59 ayat yang ke-9. Dikatakan dalam Yesaya pasal 59 ayat yang ke-9. Sebab itu keadilan tetap jauh daripada kami. Dan kebenaran tidak sampai kepada kami. Kami menanti-nantikan terang tetapi hanya kegelapan belaka. Menanti-nantikan cahaya tapi kami berjalan dalam kekelaman. Ayat 10. Kami merabah-rabah dinding seperti orang buta. Dan merabah-rabah seolah-olah tidak punya mata. Kami tersandung di waktu tengah hari seperti di waktu senja. Duduk di tempat gelap seperti orang mati. Apa maksudnya? Kita di dalam kegelapan. Di dalam kegelapan. Dikatakan merabah-rabah dinding. Seolah-olah tidak punya mata. Menantikan cahaya tapi tidak mendapatkan cahaya itu. Ketika kita ada di dalam kegelapan. Tentu kita akan mencari tahu. Mencari seberkas. Mungkin hanya sedikit cahaya yang bisa menerangi. Tetapi itu bisa memberikan pengharapan. Ketika kita hidup di dalam dosa. Hidup kita ada di dalam kegelapan. Gelap tidak ada terang. Karena begitu luar biasanya dosa itu ya. Bisa membelenggu kita. Sehingga sulit sekali untuk melepaskan daripada jerat dosa. Dan kita di dalam kegelapan. Tidak ada pengharapan. Tetapi Yohanes pasal 8 ayat yang ke-12 katakan. Maka kata Yesus. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak katanya. Akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku. Ia tidak akan berjalan dalam kegelapan. Melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Inilah. Terang itu. Yang akan membuka jalan. Sehingga kita tidak lagi berjalan di dalam kegelapan. Tidak lagi ada di dalam dosa. Kabar baik ini yang dibawa oleh Tuhan. Sehingga kita bisa lepas dari dosa itu dan diselamatkan. Kabar ini yang disampaikan kepada sida-sida itu. Inja Yesus. Bagaimana Yesus datang ke dunia ini. Menyelamatkan kita. Dengan berkorban. Baikkan anak domba yang dibawa ke pembantayan. Melalui pengorbanan yang begitu luar biasa. Berapa berhargakah ini dimaknai oleh sida-sida itu? Ketika akhirnya melihat air. Sida-sida itu dikatakan. Apakah halangannya bagiku jika aku dibaptis? Dia memaknai apa yang diungkapkan. Apa yang disampaikan oleh Filipos itu sangat berharga. Sehingga halangan itu tidak lagi dihiraukan. Bukan tidak ada halangan. Bukan tidak ada halangan. Karena kalau kita boleh sama-sama lihat. Bahkan ketika Filipos ya. Kalau kita lihat ya. Filipos itu berkata. Oh asat Tuhan percaya. Siapa Filipos ini? Enak sekali ya. Kita katakan. Wah cuman bilang seperti itu. Apakah kamu sudah mengalaminya? Apakah kamu kompeten untuk mengatakan bahwa jika kamu percaya? Siapa sih Filipos? Kalau kita lihat Filipos sebenarnya bukan orang yang istimewa. Secara kedudukan dan lain-lain. Tetapi dia itu adalah seorang pelayan. Dia adalah orang yang dipakai dipilih untuk melayani jemaat. Kalau kita boleh lihat di dalam kisah Rasul Pasal 6. Di situ dikatakan bagaimana sungut-sungut mulai muncul. Karena pelayanan ada yang terlalaikan. Dan di situ pun akhirnya dipilih orang-orang. Untuk melayani. Salah satunya adalah Filipos. Melayani jemaat. Melayani jemaat. Ketika pelayanannya. Dikatakan berhasil. Kenapa dikatakan berhasil? Kisah Rasul Pasal 6 ayat yang ke-7. Kita sama-sama lihat. Kisah Rasul Pasal 6 ayat yang ke-7. Kisah Rasul Pasal 6 ayat yang ke-7. Di sini dikatakan. Firman Allah makin tersebar. Dan jumlah murid di Yerusalem makin bertambah banyak. Juga sejumlah besar imam menyerahkan diri dan percaya. Kenapa dikatakan pelayanan Filipos berhasil? Karena Filipos di sini dipilih untuk melayani jemaat. Karena kita boleh lihat. Rasul-rasul merasa tidak puas karena kami melalaikan Firman Tuhan untuk melayani meja. Ada hambatan untuk memberitahukan Firman Tuhan. Menyampaikan Injil Tuhan karena ada yang lain dilakukan. Tetapi itu harus dilalui. Dan akhirnya dipilih orang-orang itu. Filipos dan rekan-rekannya melakukan tugas pelayanan itu dengan baik. Sehingga Rasul-Rasul bisa menyebarkan Injil. Sehingga akhirnya dikatakan. Firman Allah makin tersebar. Artinya berhasil tidak Filipos? Berhasil. Di sini dikatakan melayani jemaat. Berhasil. Tetapi di saat berhasil melayani jemaat. Sudah nyaman. Masuk di dalam zona nyaman. Seperti tadi itu salah satu hambatan. Muncul satu perintah Tuhan yang lainnya. Melalui apa yang namanya. Memang satu kondisi terjadi. Yaitu ada penganiayaan. Sehingga akhirnya di kisah Rasul Pasad 8. Semua harus menyebar. Kisah Rasul Pasad 8. Ayat 1 bagian B. Di sini dikatakan. Pada waktu itu mulailah penganiayaan yang hebat terhadap jemaat di Yerusalem. Mereka semua kecuali Rasul-Rasul tersebar. Artinya termasuk juga Filipos. Sudah enak melayani jemaat di Yerusalem. Rasul-Rasul menyebarkan firman Tuhan. Dan itu berhasil. Ternyata harus. Ada satu hal yang dilakukan berikutnya. Ada penganiayaan sehingga harus tersebar. Ada halangan gak yang muncul? Ada. Tadinya sudah enak di Yerusalem. Filipos itu. Sekarang harus mulai melakukan tugas yang dilakukan oleh Rasul-Rasul. Memberitakan Injia. Tetapi itu dilakukan. Dilewati oleh Filipos. Kalau kita lihat. Ayat yang keempat. Kisah Rasul 8 dan 4. Mereka tersebar. Menjelajah ke seluruh negeri. Sambia memberitakan Injia. Artinya. Filipos pun melakukan demikian. Bahkan kalau kita lihat di ayat yang kelima. Filipos pergi ke Samaria dan memberitakan Mesias. Artinya Filipos itu. Dia adalah orang yang kompeten untuk mengatakan. Kalau kamu percaya. Karena dia sudah mengalami. Bagaimana sebagai seorang pelayan. Melayani Tuhan. Menghadapi hambatan. Dan dia melewati itu. Tidak terbuai dalam kenyamanannya. Bahkan akhirnya ketika pelayanannya di Samaria berhasil. Tuhan menyuruh dia pergi. Ke satu jalan yang sunyi. Dikatakannya. Menarik ya. Pergi ke satu jalan yang sunyi. Dalam bahasa Inggris dikatakan. Gurun. Desert. Jalan yang sunyi. Ini kan sebenarnya satu halangan juga. Satu tantangan yang muncul. Saya sedang berhasil melakukan pelayanan di Samaria. Kenapa saya harus tinggalkan? Kalau itu memikirkan tadi ya egoisme. Salah satu halangan yang muncul. Tetapi Filipus tidak terbuai akan kesuksesannya itu. Dia ikuti perintah Tuhan. Jadi apakah Filipus adalah orang yang kompeten untuk mengatakan hal ini kepada sida-sida? Ya. Karena dia sendiri berhasil melewati halangan untuk mengikut Yesus. Dia tidak biarkan. Satu. Kenyamanannya di Yerusalem. Menghambat dia untuk melayani Tuhan. Untuk mengikut Tuhan. Tidak. Yang kedua. Ketika dia sudah mulai mengabarkan injil di Samaria. Dan berhasil. Dia tidak biarkan itu menjadi halangan untuk mengikut Yesus. Mengikut Kristus. Mengikuti perintahnya. Ketika dia diperintahkan harus pergi ke jalan yang sunyi. Ya. Dia ikuti. Halangannya ada. Ada. Dia sudah berhasil melakukan penginjilan di Samaria. Tapi dia tidak terbuai oleh itu. Dia ikuti perintah Tuhan. Filipus adalah orang yang kompeten untuk mengatakan. Mengalahkan halangan mengikut Yesus. Kembali ke sida-sida itu. Apakah sida-sida ini tidak punya halangan? Mungkin halangannya berbeda dengan Filipus. Tapi kalau kita perhatikan di kisah Rasul 8. Ayat 27. Halangan sida-sida ini juga tidak kalah besarnya. Kenapa demikian? Mari kita lihat ayat 27. Kisah Rasul 8. Ayat yang ke 27. Dikatakan di sini. Lalu berangkatlah Filipus. Adalah seorang Etiopia. Seorang sida-sida. Pembesar dan kepala perbendaharaan Sri Kandake. Ratu negeri Etiopia. Yang pergi ke Yerusalem untuk beribadah. Apa halangannya? Pertama. Dia adalah seorang pejabat tinggi. Dalam bahasa aslinya disebut dunastis. Artinya secara kedudukan. Dia punya kedudukan. Pejabat tinggi. Dalam bahasa Inggris dikatakan under the queen. Artinya dia punya posisi yang tinggi loh. Di bawah ratu. Seorang yang punya tahta kedudukan yang tinggi itu. Apakah ini tidak menjadi halangan untuk mengikut Yesus? Ya. Bisa menjadi halangan. Bahkan kedudukan bisa membuat orang untuk meninggalkan Yesus. Tetapi. Sida-sida ini justru halangannya juga sama. Untuk mengikut dia. Dia menjadi orang yang. Menjadi orang yang beribadah. Secara disini dikatakan Yahudi. Tetapi untuk mengikut Yesus kan ada langkah berikutnya. Ini halangan yang pertama. Ya halangan yang kedua. Dia adalah kepala perbendaharaan. Akan menjadi lucu. Kalau namanya kepala perbendaharaan itu sekarang adalah menteri keuangan. Akan jadi lucu kalau misalnya kepala perbendaharaan tapi tidak punya harta. Saya yakin percaya harusnya punya harta ya. Benar gak sih? Dia kepala perbendaharaan. Harusnya ya paling tidak ada harta yang dia miliki. Walaupun dia mengaturkan harta daripada ratu serikandake. Tetapi paling tidak dia juga ada sesuatu yang dia peroleh. Jadi secara harta harusnya dia punya harta. Dan dikatakan bukan staff ya. Tapi kepala perbendaharaan. Kepalanya loh. Dalam bahasa Inggris dikatakan. Charge of all her treasure. Artinya dia bertanggung jawab untuk seluruh harta. Dari ratu serikandake ini. Harta mungkin ya bergelimbangan juga ya. Kalau kita lihat. Jadi tantangan dia jadi halangan untuk ikut Tuhan. Bisa jadi. Yang ketiga. Kalau kita lihat di ayat yang ketiga puluh. Disitu dikatakan bahwa sida-sida itu sedang apa? Sedang membaca kitab Nabi Yesaya. Artinya sida-sida ini punya pengetahuan. Dia membaca kitab. Bisa membaca. Dia punya kitabnya. Punya pengetahuan sebenarnya. Tetapi. Kalau kita lihat. Ayat tiga puluh satu. Ayat tiga puluh juga. Filipus katakan. Mengertikah Tuhan apa yang Tuhan baca itu? Dipertanyakan ya. Mengerti atau tidak? Harusnya mengerti dong. Baca kan ya. Kalau baca ya tahu arti. Baca tahu nih arti makna katanya. Tetapi mungkin ada pengertian secara rohani yang dia tidak tahu. Tapi secara pengetahuan. Kadang-kadang orangnya kalau sudah. Oh saya sudah tahu. Itu jadi halangan untuk ikut Tuhan. Tetapi. Kalau kita lihat. Ternyata sida-sida itu tidak menjadikan. Tiga hal ini menjadi halangan. Dia kalahkan untuk mengikut Kristus. Sehingga ketika ada air dikatakan. Lihat disitu ada air. Apakah halangannya jika aku dibaptis? Harta. Tahta. Dan juga pengetahuan. Tidak menghalangi dia untuk percaya. Dan mengikut Yesus. Bagaimana dengan kita? Apa halangan kita? Kalau kita tidak melihat betapa berharganya mengikut Tuhan. Mungkin ini kita harus cari dulu. Mungkin kita harus gali dulu. Kenapa sih? Apa berharganya ikut Tuhan? Tadi sida-sida itu diberitahukan oleh Filipus melalui penjelasannya. Bagaimana Tuhan ini berkorban. Dan pengorbanan itu untuk siapa? Bukan untuk Tuhan sendiri. Bukan untuk Tuhan Yesus sendiri. Tapi untuk kita. Yang tidak dikenalnya. Untuk kita. Manusia ini. Dan bahkan kalau kita lihat. Bagaimana Tuhan itu berkorban untuk semua orang. Apakah ini tidak berharga? Apakah sedemikian tidak berharganya? Oke. Kita percaya. Ini begitu berharga. Kalau gitu bagaimana kita mengalahkan halangannya? Apa halangan kita? Kalau tadi. Si sida-sida itu punya halangan. Harta. Tahta. Pengetahuan. Apa halangan kita? Biasanya orang katakan halangan kita selalu. Hampir selalu adalah tiga ta. Tiga ta. Harta, tahta, dan? Orang biasanya bilang cinta. Wanita. Harta, tahta, dan wanita. Tetapi pada hari ini saya katakan bukan wanita ya. Tapi harta, tahta, dan cinta. Kenapa cinta? Karena kalau kita renungkan seperti ini. Harta. Apakah sebagai orang percaya Tuhan. Tidak boleh punya harta? Kalau kita lihat di dalam akitab. Siapa yang punya harta? Abraham punya harta yang berlimpah. Tidak. Bapak orang beriman punya harta. Tuhan berikan harta. Apakah tidak boleh punya harta? Kalau Tuhan berkati kita dan kita punya harta. Apakah kita tidak boleh? Di akitab ada Abraham. Kalau kita lihat juga Ayub. Ini bukan orang-orang biasa. Ini orang-orang yang bergelimangan harta. Punya harta. Tahta. Apakah tidak boleh punya tahta? Kedudukan. Kalau kita lihat Yusuf sendiri. Dia orang nomor dua di Mesir. Dia punya tahta. Daniel. Adalah seorang yang selalu dipercaya untuk menjadi penasehat. Dari raja. Ini adalah tahta. Tetapi kenapa ini menjadi halangan? Kalau yang terakhir nih. Cintanya itu melebihi cinta kita kepada Tuhan. Cinta harta dan cinta tahta. Melebihi cinta kita kepada Tuhan. Inilah yang menjadi halangan kita. Bukan hartanya. Bukan tahtanya. Tetapi kalau hati kita benar-benar tersedot semuanya. Cinta kita sepenuhnya hanya kepada harta dan tahta. Sehingga kita lupa bahwa semua yang ada di dunia ini akan lenyap. Kita lihat 1 Yohanes pasal 2. 1 Yohanes pasal 2 ayat yang ke-16 dan yang ke-17. 1 Yohanes pasal 2 ayat 16 dan 17. Begini kata firman Tuhan. Sebab semua yang ada di dalam dunia yaitu keinginan daging dan keinginan mata serta keangkuhan hidup bukanlah berasal dari Bapak. Melainkan dari dunia. Ayat yang ke-17. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya. Tetapi orang yang melakukan kendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Lihat ya. Semua yang ada di dunia. Kalau secara rohani dikatakan keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup. Kalau tadi kita bilang ya. Oh ada harta, tahta, ada cinta. Semua yang ada di dunia lah. Itu dikatakan ayat 17 sedang lenyap. Dan kita memang harus akui itu. Apakah dengan banyaknya harta dan dengan tingginya ketahta membuat kita imortal? Artinya kekal. Tidak akan mengalami kematian? Tidak. Itu tidak bisa membuat hidup kita menjadi kekal. Ketika kita mati, apakah harta itu kita akan bawa? Mungkin ada yang bawa. Bawa di dalam kuburan saja. Tetapi apakah itu akan kita bawa ke kehidupan kita nantinya? Tidak ada. Karena itu just money duniawi. Sedangkan kehidupan kita nantinya kalau kita percaya bahwa ada kehidupan berikut, itu adalah kehidupan yang rohani. Bukan lagi bersifat just money. Karena yang duniawi itu lenyap, akan habis, hilang. Kalau begitu kita tidak perlu lakukan apa? Tidak demikian. Selama kita hidup di dunia, bekerjalah dengan baik. Berkaryalah dengan baik. Sehingga kalau misalnya nanti ada harta atau ada tahta yang Tuhan berikan berkat kepada kita, ya itu adalah berkat. Tapi jangan sampai hati kita terpikat. Oleh hal-hal ini. Sehingga kita melupakan Tuhan. Karena ini akan lenyap. Kalau begitu apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita lakukan? Kalau kita tidak bisa mengejar hal-hal yang ini. Kalau hati kita tidak boleh terpikat kepada hal-hal yang dunia. Di sini dikatakan, yang melakukan kandak Allah tetap hidup selama-lamanya. Kejarlah kandak Tuhan. Datang kepadanya. Tuhan katakan di dalam Matius pasal 11 ayat 28. Mengejarkan hendak Tuhan, datang kepada Tuhan ketika kita dalam kesusahan. Dan kita bisa datang dalam apa? Bisa datang kepada Tuhan dalam apa? Yohanes pasal 4 ayat 23. Yohanes pasal 4 ayat 23. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapak dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapak menghendaki penyembah-penyembah demikian. 24. Allah itu roh dan barang siapa menyembah dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Ingin tahu kandak Bapak? Firman Tuhan katakan, sembahlah dia di dalam roh dan kebenaran dan kita akan menjadi penyembah-penyembah benar itu. Artinya saat ini, halangan-halangan dunia ini kita bisa lewati. Kita bisa lewati karena kita tahu ada hal yang berikutnya yang berharga. Yaitu apa? Kalau kita menjadi orang-orang yang melakukan kandak Tuhan, kita akan mendapatkan kehidupan kekal selama-lamanya. Setiap kali memimpin ibadah perkabungan, banyak yang menangis, banyak yang bersedih mencucurkan air mata. Setiap kali memimpin ibadah perkabungan, biasanya kita datang, kita melihat akhir kehidupan seseorang. Lalu kesedihan muncul, bukan karena kita takut matinya ya, karena semua orang akan meninggal. Tetapi sebenarnya karena setelah meninggal, apa yang terjadi? Sehingga kalau kita tidak punya pegangan ya, apalagi dalam kondisi sekarang ya, rakan-rakan sekalian, ibu bapak sekalian kasihan dalam Tuhan. Kalau membaca kondisi ya, setiap harinya selalu saja ada orang yang meninggal. Dalam hati rasanya tidak tenang. Apalagi kalau kita tidak punya pegangan, kemana saya harus pegang nih? Kalau besok, suatu saat, besok mungkin Tuhan panggil saya, kemana saya? Karena itu firman Tuhan katakan, ayo datang kepada dia. Dengan segala beban kita, dengan segala kelemahan kita, keletihan kita, datang kepada Tuhan. Menyembah dia di dalam roh dan kebenaran. Dan Tuhan katakan, orang-orang yang melakukan kehendaknya akan tetap hidup selama-lamanya. Tidak lagi hanya melihat keinginan-keinginan yang ada di dunia ini. Karena semua itu akan lenyap. Biarkan itu aanyalah sebuah halangan yang kita akan bisa kalahkan. Dan kita akan terus mengikuti Tuhan. Mudah tidak? Tidak mudah. Saya tidak pernah katakan mudah. Tetapi firman Tuhan katakan, Tuhan akan menyertai kita. Tuhan akan memimpin kita. Apa langkah yang kita bisa lakukan? Yang pertama, kita mulai mendekat kepada Tuhan. Dan semakin melihat betapa berharganya Tuhan itu. Sehingga halangan apapun yang datang kita bisa lewati. Sakit kita bisa lewati. Ada orang-orang yang sakit tetap bisa datang kepada Tuhan. Sakit itu bukan jadi penghalang untuk kita datang kepada Tuhan. Pekerjaan, jangan jadikan pekerjaan adalah halangan untuk kita datang kepada Tuhan. Karena terlalu sibuk sehingga kita tidak bisa datang kepada Tuhan. Keluarga bahkan, jangan jadikan keluarga justru menjadi halangan untuk kita datang kepada Tuhan. Tapi mari bersama-sama datang kepada Tuhan. Ikut Tuhan. Menyadari betapa berharganya Tuhan. Dan mengalahkan setiap halangan yang ada. Untuk memulai itu, tadi saya katakan tidak mudah. Apa yang harus kita lakukan? Kita mohon Tuhan menguatkan hati kita. Sehingga setiap halangan apapun, kita bisa lalui, kita bisa lewati. Sehingga kita bisa mengikuti Tuhan. Dengan cara apa? Sebentar kita akan sama-sama berdoa. Setelah kita menaikkan pujian, kita akan berdoa. Mohon Tuhan meneguhkan hati kita. Kalau Tuhan sedemikian berharganya, halangan apapun saya akan lalui, saya akan lewati. Dan saya yakin dan percaya, banyak yang sudah melakukan hal ini. Dan mereka bisa berhasil tetap mengikut Yesus. Halangan-halangan itu bisa dilalui. Kita berdoa kepada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus berdoa. Lalu kita di dalam hati kita ungkapkan setiap tantangan-tantangan yang muncul. Lalu di dalam mulut kita kita katakan, dalam nama Tuhan Yesus berdoa. Haleluya, kita memuji Tuhan. Biarkan roh kudus bekerja. Biarkan roh kudus yang bekerja. Karena Tuhan bisa melihat hati kita. Tetapi biarkan mulut kita hanya memuji Tuhan. Dan ketika roh kudus bekerja, Tuhan curahkan roh kudusnya kepada kita. Maka kita bahas doa kita. Haleluya itu bisa berubah. Menjadi apa? Roh kudus yang akan mengubah itu. Bukan lagi berbicara di dalam bibir kita, tetapi dalam lidah kita. Dan damai sejahtera boleh ada. Damai sejahtera boleh terasa. Roh kudus boleh bekerja. Roh kudus boleh dicurahkan. Dan kita bisa melalui setiap halangan yang ada. Dikuatkan untuk mengikut Yesus. Saudara-saudara sekalian. Malam hari ini, ya renungan yang singkat dari percakapan seorang sida-sida. Yang punya begitu banyak halangan yang besar. Tetapi dia bisa mengalahkan itu karena dia melihat betapa berharganya mengikut Tuhan. Malam hari ini juga, saya berharap kita bisa melihat betapa berharganya Tuhan. Dan kita akan sama-sama naikkan pujian. Mari kita akan kembali, bakit berdiri, naikkan pujian kidungan nomor 96. Untuk boleh melihat betapa berharganya Tuhan. Kita akan lihat dari pujian ini. Ini pujian, sebuah pujian yang mungkin saudara-saudari juga tahu. Yaitu Amazing Grace, kalau di dalam bahasa Inggris. Tapi dalam kidungan rohani ini, pujian ini, kita dengan bahasa Indonesia itu anugerah yang mengherankan. Kita akan naikkan pujian ini. Kidungan rohani nomor 96. Sungguh heran ramah Tuhan. Selamatkan jiwaku, leluhilah. Ya dapat diku tak serang lihat. Malah banyak beritaan. Tuhan. 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 Terima kasih. Tuhan. 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 Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Mari kita bersatu hati, kita berlutut, kita berdoa.